Dan saya yakin Ibu Wali Kota juga melincanakan program hari ini untuk keselamatan orang Banjar 100 tahun yang akan datang. Saya yakin itu siwi orang-orang. Hadir ini sebelum saya akhiri ada dua hal. Dari halaman alun-alun Kota Banjar, Jawa Barat, Haja Hadeyusukaisi menggelar acara Takblik Akbar yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim di Kota Banjar, Jawa Barat. Acara Takblik Akbar ini diikuti oleh jamaah dari berbagai pondok pasantren di Kota Banjar, Jawa Barat. Dan tidak kalah juga dari siswa-siswi SMP, SMA yang berada di Kota Banjar juga turut hadir untuk mengisi acara Takblik Akbar tersebut. Dan menurut Ustadz Dodi Abdullah Motakin, masyarakat Kota Banjar tidak salah untuk memilih calon pemimpin untuk Kota Banjar kedepannya. Pesan yang mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat Kota Banjar di hari jadi Kota Banjar yang ke-14 ini Pak? Mudah-mudahan bersihnya Kota Banjar, kekompakan Kota Banjar juga membangun kebersihan pribadi, sikap, dan fisik masyarakat Banjar yang bersihkan. Selalu berzikir ya, warga Banjar selalu ibadah, warga Banjar selalu bersyukur, warga Banjar selalu, ini ala dikiru Agusti, ibadah, selalu ibadah dengan sebaik-baiknya tentu. Sebagian Ustadz, harapan ke depan dengan hari jadi ini? Harapan ke depan, saya berharap warga Banjar tidak salah memilih pemimpin itu. Saya Dedy Agung Permana dari Banjar, Jawa Barat mengabarkan.